Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pada video tutorial cara sharing dari komputer induk kepada komputer virtual pertama-tama kita cek dulu jaringannya kita buka Windows 2008 sudah aktif Windows 27 Windows 7 sudah aktif selanjutnya kita set jaringannya disini kita klik kanan ambil pengaturan kita pilih jaringannya yang semula jaringan internal kita ubah menjadi adapter hanya host oke Windows 7 juga kita ubah jaringan jadi adapter hanya host jika sudah selesai kita cek jaringan yang ada di Windows Indoc kita buka control panel ini jika muncul ada kategori muncul tampilan seperti ini kalau bermudah kita kita pindahkan ke large icon ambil network and sharing center kita pilih change adapter setting kita melakukan pengisian IP address adalah di virtual box only network di kanan ambil properties ctcp ip kita lanjutkan IP address sambungan dari Windows virtual 200 200 200 227 yang mana 225 226 sudah kita gunakan sdmastnya 240 gdw nya 200 200 200 225 sama dengan IP address komputer Indoc DNS nya kita kasih 200 200 200 225 oke oke kita tunggu prosesnya selanjutnya kita close kita cek Windows firewall nya close firewall Windows sudah off sudah off harus off kedua-duanya oke close selanjutnya kita coba ping Windows R ping mint 200 200 200 225 kita coba ke Windows 2008 server di virtual oke sudah terhubung kita cek juga Windows R ke 226 oke Windows 7 virtual sudah terhubung berarti antara Windows 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 dengan Windows virtual nya sudah terkoneksi selanjutnya kita sharing folder yang akan kita baca computer disini sudah saya siapkan kita akan membel copy sister ini ini yang kita sharing klik kanan ambil properties share kita klik share kita klik add ambil everyone add everyone kita kasih read write lalu kita share oke berarti siap untuk digunakan selanjutnya kita masuk pertama ke Windows Windows 2008 klik start putar kita disini akan menampung data yang kita copy jadi kita buat dulu folder disini dengan nama copy sister 2 kita buka nah disini kita pastikan nanti selanjutnya langkah yang mengambilnya adalah kita klik start run kita ketikan backslash 2x 200 200 200 titik 227 yaitu IP address komputer Induk klik ok nah sering jadi masalah disini apa usernya user yang disini ini adalah user waktu login di Windows Induk contoh disini start saya lihat kan ini di komputer Induk control panel ini ada user icon nah yang dimaksud adalah user yang ini passwordnya apa kalau tidak ada password kosongkan statusnya disini kalau password user yang disini ya jika tidak ada usernya silakan buat disini ya silakan create new icon sebaiknya ada user disini kalau tidak ada kata-kata password contact disini berarti tidak ada password oke kita lanjutkan yang tadi kebetulan saya namanya UU passwordnya juga saya masukkan klik ok nah kita sudah temu copy sister 2 kita buka file ini kita block klik kanan copy kita close kita taruh dalam copy sister 2 di D pasti kita tidak perlu menunggu ini biarkan dia langsung mengopi selanjutnya kita lakukan hal sama di Windows 7 virtual Windows R kita ketikan plus-plus 2 kali 200 200 200 227 kita username UU masukkan passwordnya oke nah ketemu lagi kita block copy kita taruh di D juga sama dengan yang tadi kita buat swap folder disini dengan nama copy sister 2 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengopian ini jika Anda menggunakan antivirus Avas Kapersky atau MEV sebaiknya di disable dulu karena antivirus tersebut sering melakukan penghapusan terhadap file yang dianggap berpirus oke demikian video tutorial tentang sharing dari komputer Induk ke komputer virtual sebuah kamar maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih